Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak kalian Di channel kakak, kakak akan membahas seputar matematika So, jangan lupa subscribe, like, and comment ya See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi adik-adik semua Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, pada video kali ini kakak akan membahas tentang Latihan soal jenis-jenis akar persamaan kuadrat Nah, di sini kakak ada soal X kuadrat tambah 10X plus 25 sama dengan 0 Nah, untuk langkah-langkahnya kita cari diskriminannya ya Rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC Tapi sebelum masuk ke situ kita cari dulu ABC-nya A itu koefisien dari X kuadrat ya Koefisiennya 1 ya B itu koefisien dari X atau 10 C itu konstanta Nah, tinggal kita masukkan rumusnya diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC Nah, B-nya berapa? 10 kuadrat min 4 Kali A-nya 1 Kali C-nya 2 25 10 kali 10 berapa? 100 Min 4 kali 1 kali 25 100 ya Nah, maka di sini kita dapat nilai diskriminannya sama dengan 0 Artinya apa? Kalau diskriminan sama dengan 0 Maka X kuadrat Tambah 10X Plus 25 Sama dengan 0 Mempunyai Mempunyai apa? 2 akar Kembar Kembar 2 akar kembar Kembar atau sama ya Jadi ini terbukti ya Jadi diskriminannya mempunyai 2 akar kembar Gitu ya Kalau mau dibuktikan juga boleh Misalkan nih X kuadrat tambah 10X plus 25 Kalau menggunakan faktorisasi kan Jadinya kiri kali kiri X kali X ya Terus 25 itu 5 kali 5 ya Tandanya apa? Plus-plus ya Karena di sini biar 10X Berarti 5X tambah 5X Nah, di sini Udah ketahuan ya X1-nya sama dengan min 5 X2-nya sama dengan min 5 Nah, ini akar-akarnya kembar Jadi sama gitu Kalau diskriminannya sama dengan 0 Maka akarnya kembar Atau sama Ini contohnya Sampai sini bisa dipahami Lanjut nomor 2 ya Ini kakak ada soal X kuadrat tambah X plus 3 sama dengan 0 Kita ingin membuktikan Apakah akar ini Berlainan Ataupun sama Ataupun Tidak Tidak sama gitu Nah, kita cari dulu ya Pertama Cari ABC-nya A-nya 1 ya B-nya 1 Dari sini Koefisien X kuadrat 1 A Untuk yang X itu B ya Koefisien yang B 1 juga C-nya 3 Nah, setelah itu Masukkan ke rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4 AC Nah, B-nya berapa? 1 1 kuadrat min 4 Kali 1 Kali T 3 Nah, berarti 1 Min 4 Kali 1 Kali 3 1 kurang 12 ya Berapa hasilnya? Min 1 Nah, berarti Kalau di sini Diskriminannya Sama dengan Min 1 Artinya D kurang dari 0 Maka Bisa kita simpulkan Bahwa Persamaan kuadrat Dari X kuadrat Tambah X Plus 3 Sama dengan 0 Mempunyai Akar Tidak real Atau akarnya Imaginer Akar imaginer Itu kayak gimana sih, Kak? Akar imaginer Itu akar yang Ada tanda minusnya Di dalam Contoh Ini akar Min 1 Ini akar imaginer Akar Min 2 Akar Min 3 Ya Dan seterusnya Nah, ini namanya Akar imaginer Jadi ini X kuadrat Plus Persamaan kuadrat ini PK dari X kuadrat Plus X plus 3 Sama dengan 0 Mempunyai akar Tidak real Atau akarnya Ima Imaginer Ya Nah, ini contoh Akar imaginer Ini contoh Daripada Akar Imaginer Beda banget Beda banget Sama yang contoh Sebelumnya Yang sebelumnya Tidak dalam bentuk akar Dia akarnya Kembar Jadi syaratnya Kalau diskriminannya Sama dengan 0 Akarnya kembar Kalau dia kurang dari 0 Akarnya Ima Imaginer Gitu ya Sampai sini Bisa dipahami Adik-adik Jika tidak paham Silahkan Bertanya di kolom komentar Oke, baik Adik-adik Lanjut nomor 3 Nah, disini Kakak punya soal X kuadrat Min 2 X Min 35 Sama dengan 0 Nah, kita ingin tahu nih Jenis akarnya Jenis akar apa Apa berlainan Atau kembar Atau imaginer Nah, kita pertama Langkah-langkahnya Kita cari ABC-nya ya A-nya koefisien dari X kuadrat 1 ya B-nya koefisien dari X Min 2 C-nya konstanta ya Min 35 Nah, ini langkah pertama Setelah kamu dapat A, B, dan C-nya Silahkan Masukkan ke rumus diskriminan Diskriminan Sama dengan B kuadrat Min 4 AC Nah, substitusikan B-nya Min 2 kuadrat Min 4 Kali 1 Kali C-nya Min 35 Nah, min 2 kuadrat Berapa adik-adik 4 ya Min 4 kali 1 Kali min 35 Berapa 100 100 berapa Min 4 kali 1 Kali min 35 20 140 ya Berarti plus 140 dong Plus 140 40 ya Gini Ya nggak Min 4 kali 1 Min 4 Min 4 kali 35 5 kali 4 20 Tertawa 2 Plus 140 Berarti D-nya sama dengan 144 ya Nah, dari sini Nah, dari sini berarti kita bisa buktikan D-nya itu lebih besar dari 0 Karena 144 itu kan lebih besar dari 0 ya Nah, maka kesimpulannya Persamaan kuadrat dari X kuadrat Min 2 X Min 35 Sama dengan 0 Merupakan 2 akaril 2 akaril yang ber Berlainan Nah, ini Jika diskriminannya Lebih besar dari 0 Maka akarnya Berlainan Mau dibuktikan Boleh Kita gunakan Cara faktorisasi ya X kuadrat Min 2 X Min 35 Nah, berarti Kita faktorisasi ya Berarti Kalau yang kiri X kali X ya X kuadrat Nah, yang kanan Perkalian 35 Yang Ketika dijumlah Atau dikurang Hasilnya 2 5 kali 7 ya Nah, di sini Tandanya tinggal kita Rubah Karena di sini Min 2 Berarti yang lebih besar Harus dikasih min Yang ini plusnya Yang lebih kecil Karena 5 kali X 5 X ya Ini ya X kali min 7 Min 7 X Nah, di sini kita dapat Min 7 X Tambah 5 X Min 2 X 5 kali min 7 Min 35 Nah, di sini berarti X 1 nya kita dapat Min 5 X 2 nya Sama dengan 7 Nah, ini akar-akarnya Berlainan nih Yang 1 min 5 Yang 1 7 Jadi Terbukti ya Kalau diskriminannya Lebih besar dari 0 Maka akarnya Berlainan Kalau diskriminannya Sama dengan 0 Seperti yang sebelumnya Akarnya Kem Kembar Kalau diskriminannya Kurang dari 0 Berarti akarnya Gimana? Bisa disimpulkan Jadi Kalau diskriminannya Lebih besar dari 0 Maka Akarnya Berlainan Kayak tadi Contohnya X 1 sama dengan Min 5 X 2 sama dengan 7 Kalau D sama dengan 0 Berarti akarnya Kembar Atau sama Akarnya Kembar Atau sama ya Contohnya X 1 tadi Min 2 Sama X 2 nya Sama dengan Min Min 2 Sama Kalau D kurang dari 0 Berarti akar-akarnya Akarnya Imaginer Atau tidak real Atau tidak real Contohnya tadi Misalkan Akar Min 1 Akar Min 2 Akar Min 3 Dan seterusnya Nah ini Kesimpulan Dari Latihan hari ini Jadi ini Nah mudahan Bermanfaat Oke bagaimana Adik-adik Pembelajaran hari ini Mudah dipahami Mungkin cukup sekian Untuk Pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Nantikan video-video Kakak selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum